Intro Resmi memperpanjang jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pilihan Umum Kebupaten Sumbawa tetap mempedomani protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran. Keputusan tersebut diambil KPU-KSB setelah sebelumnya dalam pendaftaran tahap pertama tanggal 4-6 September hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar serta masih ada partai politik yang belum mendaftarkan pasangan calon dukungannya dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan Komisi Pilihan Umum Sumbawa Barat selama 3 hari yaitu dari tanggal 10 sampai tanggal 12 September lalu. Sementara itu Ketua KPU-KSB Deni Saputra menjelaskan perpanjangan masa pendaftaran itu mengacu pada PKPU 9 2020 tentang perubahan keempat PKPU 3 2017 tentang pecalonan pemilihan Gubernur Bupati atau Wali Kota pada masa perpanjangan pendaftaran terkait syarat-syarat bakal pasangan calon yang akan mendaftar. Ketentuan syarat calon dan pencalonan tetap mengacu aturan baik oleh Undang-Undang PKPU maupun keputusan KPU-KSB selaku lembaga penyelenggara Pilkada KSB 9 Desember mendatang. Puka pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada, jadi tahapan pendaftaran itu tanggal 4, 5, dan 6. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pleno kembali terkait apa yang terkait jika memang ternyata hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran. Tentunya nanti akan ada perpanjangan masa pendaftaran. Tes kesehatan itu untuk pasangan calon kita ini masih kita menunggu konfirmasi jadwal dulu dari rumah sakit provinsi selaku provinsi Mataram selaku pelaksana kegiatan. Artinya begitu pasangan calon ini menerima tanda terima, diterima pasangannya, langsung kita masukkan namanya ke rumah sakit provinsi untuk mendapatkan jadwal. Jadwal pelaksanaan rentang waktu sampai dengan tanggal 11 September 2020. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, GTP. 5 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumbawa mendaftarkan dirinya ke kantor KPU Kabupaten Sumbawa di Jalan Garuda, Kota Sumbawa Besar. Sebelum memasuki kantor KPU setepat, baik pasangan calon serta pengurus partai pengusung diperiksa kesehatan oleh petugas baik suhu tubuh, serta diwajibkan mencuci tangan serta menggunakan masker. Jumlah peserta yang masuk mendampingi pasangan calon dipatasi untuk menjalankan protokol kesehatan. Setelah serah terima berkas dukungan dari koalisi partai kepada KPU, berkas tersebut langsung diperiksa oleh petugas dan semuanya dinyatakan sah untuk maju dalam pilkada serentak Desember mendatang. Ada pun lima pasangan calon kepala daerah kebupaten Sumbawa yang sudah mendaftar ke KPU antara lain, pasangan dari jalur perseorangan yakni calon bupati Talifudin dan pasangannya Sudriman. Calon bupati Mahmud Abdullah dan pasangannya Dewi Novyani, pasangan lainnya yakni calon bupati Sarapudin Jarod dan pasangannya Muhlis, pasangan calon bupati Nurdin Ranggabarani dan pasangannya Burhanudin, serta calon petahana yakni Muhammad Husni Jibril dan pasangannya Muhammad Ihsan. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat Muhammad Wildan mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh lima pasangan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Ini sudah merupakan berdasarkan dalam kesentuan KPU barang-barang pelaksanaan berkada di penyaturan. Jadi setiap tahapan ada prosedur, ada aturan, dan telah dibutuhkan dengan penyaturan. Jadi terdapat pada saat ini memang kalau di waktu ini itu tentang pelaksanaan berkada. Saya ingat pelaksanaan tahapan pelkada di tengah pandemi, pihak KPU menerapkan standar protokol kesehatan penjagaan penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, JTV melaporkan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat.